Selama ini media-media Kabupaten Karimun baik cetak ataupun elektronik sudah banyak memberikan kontribusinya yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Karimun sendiri. Harapan pemerintah Kabupaten Karimun yang disampaikan oleh Bupati Anurofik. Kedepannya jurnalis Karimun akan selalu menjadi mitra bagi pemerintah daerah dalam membangun bumi berazam. Jurnalis Karimun sendiri diisi oleh para jurnalis muda yang progresif yang selalu mendebankan profesionalisme dalam berkarya di bidang jurnalis. Wadah yang terbentuk sejak 28 September 2016 ini melalui musyawarah di kostal area Tanjung Balik Karimun ini akan ada tiga program kinerja yang akan dilaksanakan. Di antaranya yaitu melaksanakan dialog antar jurnalis dengan Pemkap Karimun ataupun lembaga vertikal yang dilaksanakan setiap bulannya. Yang kedua yaitu jurnalis Karimun akan memberikan edukasi tentang dunia jurnalis bagi para pelajar Kabupaten Karimun. Serta mengupayakan para anggota jurnalis Karimun untuk mengikuti ujian kompetisi wartawan atau UKW. Di selesela pidato sambutannya, Bupati Karimun Anurofik mengatakan semoga jurnalis Karimun dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga program-program kinerjanya dapat terwujud dengan baik. Rafik juga menambahkan dan merasa bangga kepada teman-teman media harian cetak dan elektronik di Kabupaten Karimun. Sehingga dapat membuat wadah yang diberi nama jurnalis Karimun. Untuk menyatukan media yang berbeda, dalam satu wadah itu suatu yang hal yang sulit. Tetapi hal itu dapat terwujud di Kabupaten Karimun. Aziz Malwana kira setuju menginformasikan dari Tanjung Balik Karimun. Terima kasih telah menonton!